assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya bodi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting bios untuk install ulang Windows 732 bit menggunakan sebuah plastis ya oke namun sebelum saya lanjutkan mohon maaf ya karena disini pinggir jalan besar jadi suara suara mobil sepeda motor sangat keras sekali dari hari harap di mahal ini Oke yang perlu kita persiapkan adalah sebuah plastis ya yang sudah ada Windows 7 kita siapkan Windows 7 32 bit misalnya saya sudah siapkan ya ini di dalamnya sudah ada Windows 7 32 bit tutorial untuk membuat bootable nya silahkan cek di kolom deskripsi ya cara membuat bootable nya ini yang dipakai formatnya adalah legasi ya kalau untuk laptop yang tipe-tipe lama ya legasi untuk membuatnya Oke langsung saja ya langsung kita saja langsung saja kita colok plastisnya sini ya Oh ya ini asar 7 aspiroan ya 756 ya kita lanjut ya sudah kita colok plastisnya ya setelah kita colok plastisnya kita tekan tombol power kemudian kita tekan F2 ya nah ini ya tekan tombol power langsung tekan F2 tekan langsung F2 ya terus tekan terus sampai dia masuk ke menu bios ya oke sudah muncul biosnya ya nah ini penampakan biosnya nah sekarang kita pindah ya ini yang terblok yang di bagian information kita pindah ke menu boot ya menggunakan panah arah kanan yang ada di keyboard ya ini perhatikan ya Nah ini para anak-anak kanan keyboard nanti kalau kita geser ke kiri menggunakan panah kiri menggunakan kalau kita turunkan sama naikkan menggunakan panah atas bawah ini ya oke seperti itu sekarang kita geser ya menggunakan panah arah kanan ya nah perhatikan plastis saya berada di mana ya Nah ini plastis saya berada di nomor 5 ya Nah ini plastisnya harus kita naikkan ya ke nomor 1 nah caranya adalah ini yang terblok adalah nomor 1 ya Nah kita turunkan blokannya ke nomor 5 ya menggunakan panah arah bawah yang ada di keyboard Nah ini sudah ya plastisnya sudah terblok sekarang untuk menaikkan plastis itu menggunakan tombol yang ada di keyboard F6 ya Nah kalau untuk menaikkan F5 untuk menurunkan F5 untuk menaikkan adalah F6 ini saya tekan F6 ya langsung saja kita tekan F6 Nah maka dia akan naik ya Nah kok sudah naik seperti ini plastis kita sudah di nomor 1 maka settingannya sudah benar ya Nah setelah itu baru kita simpan menggunakan tombol yang ada di keyboard F10 ya ya tombol yang ada di keyboard F10 kita tekan saja Nah maka akan muncul seperti ini langsung kita tekan enter ya Nah langsung kita tekan sembarang di keyboard ya supaya dia masuk apana booting ke plastisnya Nah seperti itu caranya kalau tidak tidak tekan maka dia akan langsung masuk ke Windows ya Nah seperti itu jadi harus kita tekan ini sudah masuk ke plastis ya sudah booting ke plastis kita tunggu saja kita tunggu saja masih diproses ya oke sudah muncul ya menunya sekarang kita tinggal klik next ya klik next oke untuk seperti ini klik install kita tunggu saja oke sudah muncul seperti ini ini saya menggunakan Windows all-in-one ya ini banyak Windows nya dalam satu plus disini nah saya gunakan kemudian saja Windows Windows 7 Ultimate ya OM aktifasi oke kita pilih kemudian kita next ya oke sekarang kita pilih kita checklist ya sini ya kemudian kita next kemudian pilih kostum ya Nah ini karena hadisnya baru ya nih baru habis diganti ya karena hadisnya rusak jadi ini kita perlu membuat partisi baru ya caranya adalah kita hapus dulu ya partisi yang ada di di hadisnya di hadisnya ini kita hapus yang ada di hadisnya di hadisnya ini kita hapus kita dialet ya kita oke nah sekarang tinggal kita buat partisi ya klik new klik new kita buat partisi C adalah Rp100.000 ya ketik aja Rp100.000 kemudian kemudian aplik kemudian aplik klik oke nah sudah C nya sudah terbuat ya ini C nya sekarang kita buat D sama E ya kita bagi dua ini nah ini kita Rp370.000 kita buat aja ini Rp190.000 klik apply oke sudah terbuat ya D nya sekarang kita buat E nya kita klik saja kemudian klik new nah ini sisanya seperti ini tinggal Rp186.000 klik apply nah sudah terbuat ya sekarang kita format ya kita format partisi 4 partisi 3 dan partisi 2 ya supaya menjadi sebuah partisi ya kita format dulu partisinya oke sudah selesai partisi 4 nya partisi 3 nya lagi kita format oke sudah partisi 2 nya lagi kita format oke sudah selesai baru kita klik next ya nah sudah seperti ini instalasi sudah berjalan ya tunggu saja kita ikuti terus ya ikuti terus langkah-langkahnya ini ini cukup memakan ini ya memakan waktu sekitar 15 menit yang kita install ulang ini nah ini mulai di satu persen sampai 100 persen ikuti saja nanti kalau dia eh eh perintahnya next silakan klik next pokoknya ikuti saja langkah-langkahnya cuma sampai sini saja saya berbaginya bagaimana cara sistem biosnya sekaligus membuat partisi sekaligus untuk install ulang Windows 7 32 bit semoga bermanfaat wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh